halo halo bosku balik lagi di channel saya channelnya Mas Enriso ya bosku ya oke di video kali ini saya akan apa namanya jadi kemarin saya habis mancing ke di sungai merawu buat kalian yang buat teman-teman yang warga Banjarnegara pasti tahu lah ya paling merawu daerah mana pokoknya daerah Banjarnegara saya itu dapat lempon itu unik ya bosku ya jadi saya itu dapat lempon semi short body bukan yang short body ini baru semi kalau yang saya berikan sudah bentak banget ya bosku ya ini baru ke semi jadi nggak terlalu bentak jadi ia kurang unik sih sebenarnya ini yang lebih menarik adalah si ikan baru dapat itu langsung mau makan pelet ya bosku ya jarang-jarang saya biasanya kalau dapat ikan itu sekitar berapa yang sekitar satu minggu atau enggak dua minggu itu baru bisa mau makan pelet ini malah baru sehari langsung mau makan pelet Nah itu seperti apa sih kok bisa gitu loh bisa mau langsungkan pelet Nah ini dia penjelasannya saya bosku ya kita langsung ke ikan maksirnya nah ini dia teman-teman ikan apa namanya maksirnya ya ini tuh baru dapat kemarin yang mansi yang baru dapat nah ikan yang baru dapat itu nah yang ini dia ini yang semi short body ini tuh bentak ya teman-teman ya itu bentak tapi nggak terlalu bentak ini baru semi kalau yang sudah sangat bentak itu seperti koki itu namanya short body nah ini baru semi short body terus yang satunya itu nah yang itu tuh nah itu agak besar ya jadi ini tuh aduh mana ya nah ini itu tuh ikan ya biasa lah ikan wajar lah gitu jadi ikan normal gitu ya nah ini ikan normal ini ukurannya juga lumayan besar oke keunikanya itu kan kok bisa langsung mau makan pelet Nah kita coba dulu kasih pelet Hai ntar saya tak ambil pelet dulu nah ini dia peletnya saya takaran pakai sendok ya bosku ya biar tidak susah dulu di sebelum kita kasih ke masyarakatnya kita buat mainan dulu siapa tahu mau mengejar-ngejar si peletnya ini oke kita langsung saja kita selupin ya kita masukkan ke apa namanya tanknya kita masukkan ke sini kita kita taruh di arus yang deras ini ya biar langsung pada turun biar peletnya tuh langsung turun Hai nah nah ini dia Hai nah itu lihat tuh ikan yang baru itu langsung makan lho Hai nah ini kan yang baru ini Hai ini yang baru ini Hai tuh lihat langsung mau makan ya bosku ya padahal itu baru dapet kemarin lho kok sudah langsung mau makan Hai jadi seperti apa caranya Oke langsung saja saya tak jelaskan hai hai eh sesi pengalaman saya ya jadi kemarin kok ini kok langsung bisa makan jadi kemarin itu caranya diapain gitu lho nah itu yang harus kita bahas ya teman-teman ya oke yang pertama itu itu apa namanya ada beberapa kemungkinan lah menurut saya gitu yang pertama itu kemungkinan karena sekarang musim kemarau eh jadi si ikan kan lapar Hai jadikan langsung menyambar apa namanya makanan yang di pansing itu langsung dapet nah itu kan bisa kalau bisa kita lihat disini nih ini kan yang baru ini loh Hai nah ini nih ini kan warnanya beda ya ini tuh kurus sekali bosku itu langsung mau makan dua-duanya loh Hai nah Hai itu kemungkinan yang pertama karena di sungai nya itu eh langka makanannya ya jadi langsung mau makan yang kedua Hai yang kedua itu begitu saya dapet selang beberapa jam itu satu jam lah kemungkinan enggak nyampe setengah hari itu ya itu langsung tak bawa pulang gitu loh soalnya takut eh apa namanya mati takut ngeleng gitu ya Nah jadi langsung tak bawa pulang tuh selang beberapa jam Hai itu langsung tak bawa pulang jadi si ikannya itu belum terlalu stres sebenernya sih kalau itu itu sih kayaknya sudah stres ya cuman ya enggak sampai parah gitu loh nah jadi dia langsung mau makan pelet poin yang ketiga itu kemungkinan karena di tanknya itu nyaman ya teman-teman ya tapi kok ewang ini airnya juga butat seperti ini ikannya itu kayaknya ya nyaman-nyaman aja gitu loh soalnya ini juga filterisasinya itu Aduh gagal ya bosku jadi ya apa adanya dululah oke poin yang ketiga sepertinya ikan langsung nyaman di dalam tank langsung berbaur sama temen-temennya mungkin sudah ngobrol ngobrol-ngobrol dari mana asalnya begitu mungkin ya oke yang poin keempat itu sepertinya si ikan yang lama ini kan yang siang yang lama ini kan sudah lahap gitu ya makan peletnya jadi si masyarakat yang baru itu kemungkinan langsung tertarik gitu loh ah saya lapar banget nih dari kali nggak ada makanan gitu kan langsung uh lihat makan lihat temen-temen pada makan uh kayaknya enak banget gitu langsung dia ikut makan gitu loh sepertinya gitu kemungkinan ya bisa jadi juga karena emang rejeki saya juga gitu ya ya langsung mau makan oke itu beberapa poin dari saya ya ya nggak tahu kemungkinan lain kan rezeki orang kan masing-masing gitu yang baru dapat bisa sampai dua minggu satu bulan itu bisa mau langsung makan peletnya itu beberapa poin dari saya semoga ya apa ya jadi inspirasi lah buat kalian yang suka masing suka mancing kemudian suka pelihara ikan maser nah semoga sih baru dapat ikannya langsung sehat gitu kalau ditaruh di tank biar apa namanya buat pajangan kan bagus gitu loh oke ya semoga kalian paham itu beberapa poin dari saya saya nggak mau panjang lebar di sini bikin video kelamaan ngabis-ngabisin kuota kalian hanya menonton video seperti ini gitu loh oke segitu saja semoga menginspirasi salam ikan maser nanti sol dimanapun kalian berada semoga sehat selalu diberi rejeki diberi umur panjang dan kalau mancing itu nggak poncos terus ya bosku ya okelah segitu saja ya capek saya ngomongnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh